Kompas TV memiliki inisiasi mengajak pemirsa untuk berdonasi saudara. Seperti teman sedekah subuh, sebuah kegiatan kemanusiaan dari Kompas TV dalam bentuk membagikan ribuan porsi makanan kepada warga muslim yang melaksanakan sahur. Donasi teman sedekah subuh dilakukan di tiga kota, yakni Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Melalui warteg-warteg yang menyediakan ratusan nasi kotak untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan pada saat akan sahur. Seperti di Cimahi, Jawa Barat, warteg Jaya Abadi dan Queen of Warteg dipilih menjadi titik lokasi pembagian makan sahur gratis. Warga yang mendapatkan sahur gratis mulai dari anak kos, pengemudi ojek online, hingga warga yang membutuhkan. Tadi kita sempat lihat ada ojol, ojek, terus ada beberapa pemulung, sebuah kerja jalanan, ada yang dari dekat juga, ada yang tukang cuci steam, itu bisa merasakan manfaatnya teman sedekah subuh. Jadi memang upayanya program ini bisa mewujudkan semua bisa santap sahur. Karena kan beberapa mereka yang berkecukupan mungkin sahur sebagai hal yang rutinitas biasa gitu ya. Tapi beberapa di antara lainnya, orang yang berkekurangan mungkin sahur bisa dilewatin gitu ya. Karena ada kebutuhan yang lebih penting, jadi mereka belum tentu bisa sahur setiap hari gitu. Untuk penggalangan dana program teman sedekah subuh ini, Kompas TV berkolaborasi dengan kitabisa.com sebagai platform penggalangan dana. Sementara untuk relawan kemanusiaan yang menyalurkan ribuan porsi makanan sahur, Kompas TV berkolaborasi dengan salam setara dan seribu senyum. Sebelumnya terima kasih untuk Kompas TV, karena kami anak kosan ini sangat bersyukur sekali ada sahur gratis di, jadi kami anak kosan sangat-sangat berterima kasih. Dan mungkin pesannya tambah sering-sering aja gitu, kami anak kosan sangat-sangat tertolong, terbantu dengan adanya ini, ekonomi kami tertutupi lah gitu. Senang banget, senang dapat gratisan, kita kerjakan tiga ini, Alhamdulillah, senang. Di sisi lain, pemilik warung makan juga merasa senang karena usaha mereka jadi ramai dan dikenal. Senang ya, senang karena mungkin rumah makan saya jadi makin terkenal, terus rasa bahagia di bulan Ramadan itu Kompas bisa mengadakan indahnya berbagi gitu. Penyaluran sahur gratis ini dilakukan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan.